Intro Teman-teman seperjuangan aku semuanya Hari ini kita kembali lagi ke dalam medan perang Kalian bisa ngeliat disinilah tempat berkumpulnya SCP-SCP yang tidak punya akhlak Jadi kita bertahan Kayak antun Enggak Bukan ya Dan gitu ya aku lagi sedih disini Dan kita akan membangun di belakang sana Itu akan menjadi base kita Kita akan memperlihatkan kepada semua penonton Kalau kita akan membangun bangunan yang super amat canggih Jadi SCP ini ya SCP ini Di IKEA ini ya Tapi sebelumnya Kita harus pergi belanja-belanja Terlebih dahulu Belanja? Ini udah di IKEA ya ngapain? Makanya baca koran ya kau ya Kita akan belanja ya Pasti tempat yang paling lengkap Sampai tidak ada di dalam IKEA ini Oh iya? Dimana itu? Penasaran? Udah jelas di itemku.com Kenapa harus itemku.com? Karena hanya itemku.com Yang menjual segala sesuatu yang dibutuhkan Sama seorang gamers Nah game apa saja itu? Banyak sekali Kalian bisa cek disini Ada mobile game Ada PC game Kalau kita klik ini Di dalamnya banyak banget game-nya guys Wow mantap banget kan? Nah teman-teman Karena aku adalah pemain Roblox Jelas aku akan mencari Roblox disini Nah ini dia Aku klik Dan seperti biasa aku pengen belanja Roblox lagi nih guys Kita ke Roblox Game Car Kebetulan aku pengen mencari yang 10 dolar Nah ini dia Dan disinilah kelebihannya Karena di itemku.com menjual semua dengan harga yang paling murah Kita cari yuk Nah aku sudah dapet nih guys Harganya super sangat murah Ayo langsung kita belanja ya Kita beli Beri langsung Nah teman-teman Untuk metode pembayarannya Sangat gampang sekali Kalian bisa lihat disini Kalian bisa bayar dengan OVO Dana link saja PC Amani Beni Beri Permata Maybank Semuanya Bahkan sampai Indomaret Apaman Dan market pusat juga bisa dong Jadi tidak punya alasan Kita tidak bisa bayar Dan disini juga jangan lupa Pakai kupon mainkan Karena kenapa Ada diskaun hingga 40 ribu Untuk semua game dan kategori Dan kalau beli di official store Atau jurangan digital Bisa dapat diskaun hingga 200 ribu Berlaku sampai tanggal 3 Juli Kita klik bayar Oke aku bayar dulu ya teman-teman A few minutes later Oke guys Aku tadi sudah bayar Tapi tidak usah nunggu lama-lama Langsung kita lihat riwayat pembelian Di bagian belanja Sudah terkirim Ada notifikasi Kita klik Kita klik lagi Ini dia Kode vouchernya Cepet banget guys Tidak sampai hitungan 10 detik dong Langsung kita claim ya Tidak pakai lama-lama Kita redeem Nah ini dia 10 dolar akan masuk pada Eveliber kredit Oke kita langsung Back to redeem Kita convert to Robux Confirm Yes teman-teman Sekarang bisa lihat kan Kalau Robux aku sudah bertambah 800 Robux Menjadi 953 Robux Jadi tunggu apa lagi teman-teman Langsung saja Serbu itemku.com Dengan klik link Yang ada di bawah kolom deskripsi Ya teman-teman ya Saatnya bikin yang masih jadi sabi Mainkan dengan Itemku.com Itu gak ada hubungannya Sama game ini Apa hubungannya Gila kok Eh ada ya hubungannya ya Justru karena Aku sudah beri robux disana Aku bisa masuk ke Private server disini mon Dan setelah itu Aku bisa Membeli semua barang Yang ada disini Kalian lihat Banyak sekali barang Yang tidak ada disini Juga ada disini guys Hari ini kita akan bangun Tapi langsung pakai Spawn menu aja ya Biar kita bisa bangun Lebih cantik-cantik Lohon Gitu caranya guys Yaudah Tidak usah lama-lama lagi Kita langsung saja bangun disini Tolong dulu spawn Banyak palet-palet disini ya Guys ya Oke Dari pada kita pakai palet Ini lebih cantik Apa itu Enggak Gak cantik Tuh awas dulu Aku bikin dulu jalanannya disini Kalian santai aja Kasih aku berkarya dulu Biar semua orang disini Bilang Oh atuh Kita tetap jago banget Enggak Enggak Bohon Oke oke Aku akan taruh di atas sini Semoga langsung pas Ternyata gak pas ya Karena hidup kau gak pas Tuh Jangan gitu ya Tunggu dulu Nah dari sini baru gue atur lagi ya Dari sini baru gue atur lagi Sebentar Nah Begitu guys ya Jadi ini adalah tempat kita masuknya Ke atas sini ya Nah Kita masuk ke atas sini Ke atas sini Nah Begitu loh ya Oke Sudah ngerti Monda Kita akan bangun dari atas aja ya Oke Kita akan ambil ke atas dulu nih Barang-barang semuanya Dan disini akan menjadi Base-nya kita pastinya Jadi sekarang aku cuma tinggal Membuat jalur-jalur disini Yang dimana Kenapa gak bisa ini Oh ini kurang tinggi Eh itu Eulah kok ngapain disana bikinnya Woy kau salah jalur Ya ampun Dia malah bikin disono Turun bawah sini Oh tidak Oke guys Jadi kira-kira Seperti begini Dan sekarang saatnya Kita untuk taruh Di samping-samping ini Ya guys ya Memang ini agak susah sih guys Tapi gak apa-apa Kita harus berusaha Biar bisa bikin jadi Bagus-bagus ya guys Oke Ya begini Terus kita akan ambil lagi Taruh dulu lantai-lantai Di bawah sini Yang pastinya temen-temen semuanya Kita hari ini itu Mengikuti saran dari si Momon Yaitu kita harus pake cheat katanya Kalau enggak katanya Dia gak bisa Dia gak bisa Kalau gak pake cheat gitu loh Gaudah aku ikut aja Guys kalian tau kan Yang bau itu masuk ke neraka Guys Itu salah satu contohnya Jangan begitu ya Nah ya Ember kok ya Ayo kita bikin dulu Kita bikin dulu ruangan Untuk kita main-main Ruangan untuk tempat tidur Kayak gitu-gitu ya Tapi kita bikin kali ini Pasti mantap-mantap Ini apa-apa nih Ngapain kau bawa ini kesini Hei Spawn lo Tunggu Lagi cari palet Kau salah spawn disini Bingung kali Lagi taruh di bawah dulu Lepar dulu No Oke guys Jadi kita sudah bangun Selebar ini Kira-kira Kamu mau sampai mana Panjangnya Kan disini banyak orang Supaya lebih lebar Bukan lebar itu ya Itu panjang namanya ya Panjang Maksudnya sama lah itu Rita itu bukan satu lantai doang loh Oh gak satu lantai doang Tunggu Aku spawn pelek dulu disini Aku bikin lah Ini orang mau beban kali loh dia Udah Kau percayakan aja sama aku Kau selu-selu aja disini Gak bisa mon Gak bisa ku percayakan pada kau ya Ah Disinilah yang benar Semana pulak lah dia guys Oh tidak Apalagi Gak rata aku tengok tinggi Kenapa lah Aku lagi menyesuaikan Eh kau jangan begitu Kenapa kau lepas kali itu Waduh Musiknya rata loh Aku orangnya perfectionist Guys Perfessionist ya Perfessionist ya Oke Eh tunggu Aduh Aduh jaleng kali kau buat Gak ada nilai sening Kau dulu awas dulu Kau ini Awas dulu Gak bisa loh Kurang apa coba Itu Aduh Gak sejajar Kasih jajar ya mon ya Bye bye Hahaha Ngasab Kebaikan ngemeng dia guys Kebaikan ngemeng Makanya jatuh dia Terus bagian sini Kita bikin tangga-tangga aja Kayak tadi lagi lah guys ya Dari parah sini Momon tuh banyak b**** Dia ya Dia ngemeng dia soalnya Ya Rita nih udah kubilang Ini terlalu pendek Kan kita mau bikin tangga Gak percaya dia Terakhir Jatuh juga sama suruh ini Atau mau setinggi ini mon Mau bikin setinggi ini aja Dia makin tinggi makin mewah Nanti kan kita bisa taruh dekorasi jendela apa Itu gak cenderung Alah alah Kau jangan ngemeng lah kau lain Nanti kau ikuti Kau tengok lah Oke guys Jadi perkembangan adalah seperti begini Dan bagian sininya Kita akan kasih pintu-pintu Yang pastinya Apa itu Kenapa Begitulah yang lagi duduk disana Terus ada pisang-pisang ini Tujuannya apa ini Jadi kita bikinnya disini Udah lah pintu kita Tuh kau jadi monyet Awas dulu Aurel Oke Jadi begitulah Jadi kita masuk itu harus miring Mantap jiwa Jadi yang kecil-kecil Dan cuma kaki doang Juga gak bisa masuk guys Kecuali dia keluar lagi SCP yang kurus kering Mantap Oke guys Jadi bagian lantai duanya udah selesai Sekarang saatnya kita Oke Kita jatuh Cerita itu mau bikin atap-atap ya guys Itu adalah target kita saat ini guys Kita ambil dulu palet-paletnya Dan kita akan bikin atap disini Setelah kita bikin atap Udah selesai Sampai disana saja video kita Padahal ini Oke Oke guys kalian tengok kan Kerja seteng-seteng-seteng-nya Ya ampun Gak ya Maksudnya itu coba jandar Oke Kita akan bikin dulu ini Kita bikin semuanya dulu Biar jadi Kita udah Ambil banyak palet-palet Memang ini kita Kalo gak pake yang Spawn mood gak bisa ya guys ya Karena terlalu banyak yang dibutuhkan Jadi kita pake spawn mood aja Kita harus cari barang Biar cepet ya guys ya Dan terakhir kita akan liat Apa kita bisa bertahan Di hari yang ke-100 guys Oke Let's go Udah cukup lama Udah 13 hari guys Tapi kayak kita masih belum kelar Kenapa Karena aku mau memberikan terbaik Kepada temen-temen semua Cuma dari tadi si momo Tidak mulai merepet Dia bilang Aduh gak usah bagus-bagus lah Gitu-gitu-gitu Ya gak apa-apa Eh kurang nasib Ini semua ide aku Supaya bagus Gini-gini-gini ya Kurang nasib Kau liat dulu di atas itu Aku itu pintar atau tidak Memang tadi ide aku kayak gitu Itu jurus dia itu guys Memang kayak gini Aku Ya ampun Ini orang ini Tuh Lihat tuh kan bagus Lihat kan Gak rapi Gak rapi tuh Itu tinggal atasnya aja Masalah Bukan salah Untung aku ngomel Kalau gak kau rapikan itu Jangan kau baik ngemeng lah Jangan kau baik ngemeng Oke Bagian sininya udah Gak usah Kita sampai depan itu Sampai pusing-pusing Tiga tambah lagi paletnya Oh iya Betul Begitulah Kalau bekerja Tidak pakai otak gitu guys Itu gitu Imajinasi aku Dia gak sampai depan Jadi kita dari atas Kita bisa lihat langit Ada Banyak ngemeng lah Kalau hujan gimana Hujan yang masuk dalam rumah lah Gila Enggak lah Gak apa Lihat langit Di sini ada langit apa Gak ada langit di sini ya Ini Ikea ya Oke Di tanggal yang ke-16 ini Kita masuk ke dalam foggy day Dan di atas bagian sini Kita udah selesai Sayang sekali Kita tidak bisa melihat Kayak matahari-matahari gitu Aneh juga ya Ini Ikea Tapi ada mataharinya guys ya Tapi di atas itu Seperti begini Kita lihat dari bawah Wow Keren banget ya guys ya Gitu guys Tapi bagian sini itu Kau tengokan Kau pakai kaca kan Ideku kan Kau jangan banyak cerita Sudah kau jangan banyak cerita lah Kau canggih nari Bangunan-bangunan ini Baiklah guys Jadi kita sudah membuat Bangunan-bangunan Seperti gini Dan di sini Saatnya kita akan Mendekor-dekor Kira-kira seperti bagaimana Dan dari sini Aku akan coba lihat Dari luar ya guys Kira-kira ini jadinya Kayak gimana ya Oke jadi seperti gini Kira-kira guys Kalau kita lihat dari sini Apa-apa nih Sudah asam Oke guys Jadi bagian luarnya Aku sudah dekor sampai begini Dan ini adalah terakhir Aku akan memberikan Lampu-lampu di sebelah sini Biar jadi terang-terang ya No Kalian lihat dulu Jadi terang-terang guys Keren-keren dong Pastinya Oke bagian luar sini Kita selesai Kita saatnya masuk Ke bagian dalam ya Yuk ampun Masih perjalanan panjang guys ya Oh no Eh Mon Kau ngapain kau Gaji buta kau Bikin lampu lah Terus dulu Jangan kok ganggu Terus dulu Ayo ya ya Yaudah yaudah Kita langsung lanjut lagi ya guys ya Oke kita akan taruh lampu disini Yuk ampun ya Aku udah record Hampir 3 jam guys Nah disini ada kamar mandinya ya gitu ya Dan kira-kira masih belum kelar ya Aduh Masih banyak guys Yaudah yaudah Kita langsung lanjut lagi Ini apaan ini disini Ayo kasih likey-likey dulu Supaya makin semangat kita guys Bener guys Dan di atas itu masih belum kelar guys ya Oh ya ampun Oke kita langsung saja ya guys Let's go Oke guys Akhirnya sudah hari ke 100 Dan kita sudah menyelesaikan tempat kita ini Yang begitu Mantap Mantap Oke oke Terima kasih kepada semua temen-temen Yang sudah membantu Yaitu nama mereka sebelah kanan guys Sebenernya tadi masih ada banyak beberapa Tapi mereka sudah keluar ya guys ya Nah kita akan masuk kesini Yang kita dari atas lihat tuh Seperti begini guys ya Kalian lihat dulu Wow lemak Keren-keren ya guys ya Sekarang ayo kita langsung ke bawah Kita langsung cek Kira-kira kayak gimana kita bangun ini ya guys ya Ini adalah ruangan pertama Kita akan masuk dari rorong ini guys Dan itu di SCP gak bisa masuk ya guys Karena ini susah banget ya guys Tunggu aku cek dulu Nah ini gak bisa ya Oke Jadi kita langsung ke atas Kita lihat Nah ini adalah ruangan pertama guys Dan ini dimulai dari dapurnya sebelah sini Kalian bisa ngeliat Wuuu Dapurnya di atas ada jendela gitu ya Keren-keren ya guys ya Dan juga di bawah sini itu ada tempat makan Ya ada makan Minumnya apa? Minumannya Dan disini itu ada meja Yang kerennya adalah kalian lihat ini Ini ditata bagus banget loh Mau ini siapa yang ditata ini? Yang ini Yuna dan Rojek Wuuu Bagus sekali ya Nah seperti biasa ya Kalau aku bikin rumah Selalu ada kamar mandinya Kamar mandinya disini ya Keren-keren Jadi kamar mandinya ini seperti kayak Door yang bisa di slide gitu ya guys ya Nah kita masuk ke serba sini sih Masih kosong guys Karena kita memang terkurang waktu Untuk bangun Dan disini adalah tempat kita Untuk menonton TV guys Kalian dulu dulu Wuuu Ada banyak sekali yang ikut kita nonton Ada si Pak Samsul Sama semua ini ya Ini binatang-binatang ini ya Banyak sekali temen-temen kita Dan yang pastinya Kreasi si Momo dimana? Gak ada Ada-ada-ada Jadi si Momo itu Dia membuat ini guys Museum Taman Untuk melihat SCP Oke Boleh-boleh guys Kasih tepuk tangan dulu guys Kasih like dulu guys Tepuk tangan dulu Karena si Momo lumayan bagus Jadi bikin ikan yang lihat dulu Wah Jadi semua jenis SCP Ada disini guys ya Ada SCP si Bontek Ada SCP Cuma kaki doang Ada disini Ini kebun SCP guys Dan dia juga lihat tuh Ada kayak orang-orangan begitu ya Kenapa dia membuat begitu guys Kamu mau tau kenapa alasan Kamu membuat begitu mon? Supaya Muatap jiwa Bukan ya Karena dia Kayak gak pernah ada cowok guys Jadi dia pilih-pilih cowok disini Ya lumayan lah ya Jadi cowoknya Ini ada yang badan kekar disini Cowok SCP badan kekar ya Ada yang kecil Ada yang godek disona ya Dan satu lagi yang pastinya ini adalah SCP boss Mon Gimana caranya kamu menangkap ini mon? Apa? Kalau tidak Oh gitu ya Kalau nangkap gak mungkin guys ya Ini namanya kita pakai Cheater-cheater ini Ya bisa lah kita nangkap Taruh disini Tapi ini Kuacungin jempol Keren banget mon ya Usah kamu bener-bener Luar biasa Dan setelah itu Kita akan naik Ketepada lantai duanya Disinilah kalian bisa Ngeliat ini adalah Kamar kita Tempat kita bermain-main Disini ada banyak sekali Toy-toynya guys Disini tempat taruh baju Meskipun tidak ada bajunya Dan disini adalah Tempat kita tidur Kalian lihat disini Ada gambar-gambar ikan-ikan Disini ya guys ya Dan ada TV ya Tapi seperti kalian tahu Kalau lagi tidur Jangan nonton TV mon Bener gak mon? Bener sekali Apalagi sedekat ini Betul sekali Tapi ini supaya keren-keren saja mon Jadi kita taruh begitu ya Kalian lihat dulu disini adalah Tempat di atas tempat kita Hangout-hangout lagi Kita bisa ngerumpi-ngerumpi Disini ada Pingguin-pingguin ya guys ya Gimana guys menurut kalian Keren-keren kan Dan yang pastinya Yang terakhir itu adalah disini guys Ini adalah tempat kita untuk Apa sih namanya mon? Lilek-lilek Nongkrong 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 Ngomong-ngomongin soal Gossip-gosip ya Hiba-hiba Gossip-gosip Atun selingkuh Gak gitu juga mon Yang pastinya kerennya Kalian lihat di atas Ada kaca-kaca guys Waduh Butuh tenaga yang super amat mantap Untuk membuat ini semua guys Tapi Yaudah Kita akan melihat Kira-kira seratus hari kita bisa bertahan disini atau enggak Abis ini kemungkinan besar adalah Blood Knight ya guys ya Tapi sepertinya SCP-nya masih kurang banyak mon Mau kuspawn Ini kuspawn Gak usah Gak usah Oke kita langsung saja kita lihat Pemandangan malamnya disini Oke kalian sudah ngelihat Tepat sekali ini adalah Blood Knight ya Kalian yang ngelihat ya Di hari yang ke seratus Dan kalian lihat ini adalah tempat tinggal kita Keren sekali ya guys ya Sama seperti apa yang namanya nih mon ya Kayak rumah idaman ya mon ya Iya rumah idaman nih Bagus sekali Keren banget dong Ayo mon Ayo mon Coba kamu bisa masuk Mereka bisa masuk Ini si kurus kering Bisa masuk Bisa masuk Nggak bisa masuk Lihat tuh Kira-kira SCP-nya gimana Di malam hari guys Coba lihat ya Masuk Masuk ya guys ya Ya ampun Masuk Yaudah Kita coba lihat SCP-nya Disini tidak bergerak sama sekali Meskipun kita ada disini guys Semuanya cuma diam Seperti akwarium Oke guys Jadi sekian dulu video kita pada hari ini Kalau kalian suka dengan video ini Kasi like-like dulu Kalian akan membutuhkan waktu yang panjang sekali Untuk bisa bangun ini semua guys ya Dan aku berterima kasih Teman-teman yang sudah membantu Yang nggak ada namanya disini Terutama untuk si Rosyuna Dan yang lainnya Yang sudah membantu guys Terima kasih ya guys ya Oke kita berjumpa lagi Di next video Berikutnya guys Bye-bye